selamat menikmati dan jangan kemana-mana simak terus pertama contoh kaki gerobaknya kita pasah dulu selanjutnya kita ukur dulu untuk menentukan titik tengah galangan gerobak motarnya kemudian kita ukur untuk lebar galangan gerobaknya dan untuk lebar galangan gerobaknya adalah 35 cm kemudian kita ukur untuk contoh kaki gerobaknya yang bagian tengah kita ukur dari ujung 10 cm kemudian untuk contoh kaki gerobaknya kita mal kita mal menggunakan contoh galangan gerobaknya kita mal seperti ini selanjutnya untuk contoh kaki gerobaknya yang sudah kita mal tadi kemudian kita gergaji selamat menikmati selamat menikmati dan inilah contoh kaki gerobak yang sudah kita gergaji tadi hasilnya seperti ini jadi untuk tipsnya contoh galangan gerobaknya gak usah dipahat dan yang dipahat sebaiknya untuk kaki gerobaknya untuk kaki gerobaknya saja selanjutnya kita rangkai untuk kaki gerobaknya dengan galangan gerobaknya dan ini contoh pahatan kaki gerobaknya yang satu lagi juga kita rangkai dengan galangan gerobaknya selanjutnya kita paku dan inilah hasil rangkaian kaki gerobaknya yang sudah kita rangkai dengan galangan gerobaknya dan hasilnya seperti ini dan itulah tips dan trik dari saya tentang cara memahat kaki gerobak bagian tengah untuk galangan gerobak sepeda motor semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih